Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Membeberkan tiga fakta yang menyebabkan 135 korban tewas dalam tragedi kanjuruan Fakta tersebut dibeberkan untuk menanggapi putusan pengadilan negeri Surabaya Yang memberikan vonis bebas dua terdakwa dan vonis ringan tiga terdakwa pada kasus tersebut Komisioner Komnas HAM Bidang Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing menyatakan Fakta pertama yakni situasi stadion yang sudah terkendali Namun demikian, aparat keamanan tetap memilih untuk melepaskan tembakan gas air mata Sedangkan untuk fakta kedua, Komnas HAM membeberkan bahwa penembakan gas air mata Dilakukan secara beruntun dalam jumlah banyak Komnas HAM juga menilai, tak ada upaya dari aparat kepolisian untuk menahan diri dengan menghentikan tembakan Fakta berikutnya, penembakan gas air mata disebut tak hanya sekedar untuk menghalau penonton dari lapangan Tapi turut diarahkan untuk mengejar penonton dan ditembakan ke arah tribun penonton Atas ketiga fakta yang ditemukan Komnas HAM ini Mereka menduga bahwa para terdakwa sebenarnya memiliki kapasitas untuk mencegah penembakan gas air mata Khususnya tiga terdakwa dari aparat kepolisian yang memegang komando dalam pengamanan di lokasi kejadian Oleh karenanya, UMNAS HAM meminta dan mendorong jaksa penuntut umum atau JPU Melakukan hukum lain seperti banding dan kasasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!